Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Untuk menambah variasi di channel ini, pada kesempatan kali ini The Sibling akan menceritakan kepada kalian semua sebuah alur cerita dari film yang berjudul Journey to the Waste. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan sangat menarik karena Mimin sempat melihat sedikit cuplikannya di salah satu akun Instagram film. Mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang pernah melihat cuplikannya atau bahkan filmnya langsung. Sebenarnya ini sebuah film komedi loh, karena diproduseri langsung oleh Stephen Chow. Film ini pertama kali diumumkan pada Juli 2011 dan dirilis pada 10 Februari 2013 di China. So, gak usah banyak bacot lagi, mari kita simak narasi berikut ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan suasana sebuah desa yang terletak di muara sungai. Kemudian seorang anak kecil bersama ayahnya terlihat sedang asik bermain di atas sebuah sampan kecil. Dan sang ayah mengatakan bahwa di dasar sungai terdapat seekor monster yang sangat menyeramkan. Sang gadis yang penasaran pun melihat ke arah sungai. Dan tiba-tiba ia dikejutkan oleh sesuatu yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Ia pun kaget dan menangis. Sang ayah yang menyesal pun akhirnya menghibur sang gadis dengan beratraksi. Namun tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menarik ayah si gadis tersebut. Namun sang gadis tidak menyadari dan mengira kalau ayahnya masih bercanda. Dan kemudian darah mengalir dari dasar sungai. Dan sang ayah gadis tersebut pun menghilang. Kemudian barulah kita tahu ternyata ayah gadis tersebut telah tewas. Dimakan oleh sesuatu. Kini para dukun sepertinya sedang mengadakan sebuah ritual untuk menghusir makhluk tersebut. Namun sepertinya usaha sang dukun tersebut salah sasaran. Karena yang ia bunuh hanyalah seekor ikan pari yang cukup besar. Akan tetapi warga desa yang mengira ikan itu adalah makhluk yang selama ini menteror mereka pun berterima kasih kepada sang dukun tersebut. Dan membayar banyak uang dan makanan. Dan di saat semua warga desa sedang ingin membalaskan dendam kepada ikan pari tersebut. Salah satu pemuda justru mengatakan bahwa ikan pari tersebut bukanlah siluman yang mereka cari. Rupanya pemuda tersebut merupakan seorang biksu pemburu siluman. Namun mendengar perkataan sang biksu muda warga justru marah dan menghajarnya beramai-ramai. Tapi sang biksu terus saja mengatakan kalau ikan itu bukanlah siluman. Siluman yang asli masih belum muncul. Sang dukun palsu yang masih berada di situ pun menyarankan agar pemuda tersebut digantung. Karena takut kedoknya terbongkar. Dan untuk meyakinkan para warga sang dukun pun menyuruh anak buahnya untuk melompat ke sungai sebagai bukti. Bahwa sungai kini telah aman. Warga pun percaya dan kemudian mereka ikut melompat ke dalam sungai dengan gembira. Sementara sang biksu kini sedang digantung di atas tiang. Saat warga sedang berada di dalam air, tiba-tiba sang biksu melihat siluman tersebut datang. Lalu memperingati warga. Namun warga yang tidak percaya kemudian mengabaikan peringatan sang biksu. Hingga akhirnya siluman tersebut menyerang warga. Melihat hal itu barulah warga percaya dan lari terbirit-birit. Termasuk sang dukun palsu. Kemudian sang biksu muda pun menyuruh agar diam di tempat untuk bersembunyi dan tidak bergerak. Kini semua warga pun mendengarkannya. Sementara siluman ikan tersebut kini berenang-erenang di bawah sang biksu muda. Tiba-tiba seorang gadis yang ketakutan berlari menuju ibunya dan membuat siluman tersebut melihatnya. Semua warga sudah menyuruh gadis tersebut untuk tetap diam. Namun gadis kecil yang ketakutan itu terus berlari menuju ibunya. Dan akhirnya siluman itu menangkap gadis kecil itu. Para warga yang melihat hal itu pun segera mengejar gadis itu dan menolongnya. Namun sial, usaha mereka sia-sia dan pada akhirnya gadis itu pun dimakan oleh siluman ikan yang melompat dari bawah air. Sang ibu yang marah pun akhirnya ikut melompat ke dalam sungai dan menantang siluman tersebut. Namun usahanya sia-sia dan dia pun akhirnya ikut dimakan oleh siluman ikan itu. Kemudian ikan itu menghancurkan sebuah jembatan dan membuat seorang bayi hampir saja terjatuh. Namun beruntung sang biksu muda yang berhasil melepaskan diri akhirnya berusaha menyelamatkan bayi itu. Meskipun pada akhirnya bayi tersebut tetap jatuh ke dalam sungai. Namun sang biksu berhasil mengambil bayi itu sebelum ikan siluman memakannya. Sang biksu melempar bayi itu ke atas dan dirinya terjatuh ke dalam sungai. Kemudian sang biksu berhasil naik dan dengan bantuan warga ikan siluman itu gagal memangsa bayi tersebut. Akan tetapi ikan siluman itu masih saja terus mengejar sang bayi meskipun sudah berada di tangan sang biksu. Dan berkat bantuan warga ikan itu akhirnya pun bisa dilempar ke atas air dan dikalahkan. Ikan itu pun berubah menjadi seorang manusia. Warga yang marah pun segera hendak menghajar siluman tersebut. Namun dihalangi oleh sang biksu yang kemudian ia membuat sebuah ritual untuk siluman ikan itu. Namun siluman tersebut malah memukuli biksu itu. Dan tiba-tiba seseorang menariknya dan memukuli ikan tersebut dan mengurung siluman itu ke dalam sebuah bola kecil. Rupanya orang itu adalah seorang wanita yang juga merupakan seorang pemburu siluman. Kemudian semua warga pun berterima kasih kepada wanita itu dan sang biksu pria pun pergi. Biksu pria itu bernama Swan Zhang. Dan kini ia pergi menemui gurunya. Tiba-tiba sang guru menceritakan bahwa siluman ikan itu dulunya adalah orang baik. Yang pernah menyelamatkan seorang anak yang tenggelam di sungai. Tapi warga salah paham dan membunuh orang itu serta membuang jenazahnya ke sungai untuk jadi makanan ikan. Oleh sebab itulah arwah orang itu jadi tidak tenang dan berubah menjadi seekor siluman ikan. Swan Zhang kemudian bertanya kepada gurunya apakah buku mantra yang ia miliki itu manjur atau tidak. Karena ia merasa gagal menyelamatkan seorang anak kecil yang tak berdosa. Sang guru pun menenangkannya dan menasehati Swan Zhang. Di tempat lain sepasang pemuda tampak sedang memasuki sebuah penginapan yang begitu megah. Kemudian mereka pun dipandu dan dijamu banyak makanan oleh sang pemilik penginapan. Mereka pun makan dengan lahapnya di tempat itu sambil memandangi tempat yang kini sedang ia singgahi. Kemudian mereka diperkenalkan kepada koki yang memasak makanan yang mereka makan tersebut. Namun ternyata koki tersebut adalah seorang siluman. Dan tempat yang mereka singgahi adalah markas siluman dan akhirnya mereka pun ditangkap oleh siluman itu. Kini Swan Zhang yang sedang dalam pengembaraannya sampai di tempat penginapan siluman tadi. Dan dipandu oleh salah satu wanita siluman di sana. Secara takasat mata tempat itu memang sangat bagus dan ramai. Namun Swan Zhang yang merupakan pemburu siluman rupanya bisa melihat. Kalau tempat itu adalah sarang siluman yang dipenuhi banyak mayat. Swan Zhang yang sudah mengetahui hal itu pun tanpa basa-basi menantang para siluman di tempat itu untuk berkelahi. Tapi Swan Zhang tidak bisa berkelahi. Dan saat berkelahi wanita pemburu siluman yang tempoh hari kita lihat muncul dan menghabisi siluman itu. Wanita itu menghajar semua siluman di tempat itu seorang diri. Namun sedikit kesulitan saat menghadapi raja siluman di tempat itu. Yang merupakan sekor siluman babi. Dan pada akhirnya berhasil mengalahkannya berkat bantuan Swan Zhang. Akan tetapi siluman itu terlalu kuat sehingga ia berhasil lepas dari segel dan membuat Swan Zhang dan wanita itu akhirnya kabur. Dan rupanya wanita itu terluka. Swan Zhang pun membantu wanita itu mengobati lukanya. Namun Swan Zhang tak tahan dan malu kepada wanita itu. Dan akhirnya Swan Zhang pergi meninggalkan wanita itu. Swan Zhang pun menceritakan hal itu kepada gurunya. Dan gurunya kemudian menasehatinya. Lalu sang guru pun menceritakan asal-usul siluman babi tersebut. Yang ternyata adalah seorang pria korban perselingkuhan istrinya. Lalu sang guru menyuruh Swan Zhang untuk pergi ke Gunung Lima Jari. Guna menemui siluman terkuat. Agar bisa belajar bagaimana menaklukkan siluman yang kuat. Dia adalah Sun Wukong. Kini Swan Zhang berjalan menuju Gunung Lima Jari. Namun di tengah jalan ia malah terkena sebuah jebakan dan ditangkap oleh sekelompok orang tak dikenal. Rupanya kelompok itu adalah pemburu siluman. Dan juga menghabisi para pemburu siluman lainnya. Banyak pemburu siluman yang mereka tangkap. Salah satunya adalah wanita pemburu siluman. Yang tempoh hari kita lihat. Kelompok itu menyuruh Swan Zhang dan wanita itu untuk melakukan esek-esek. Namun Swan Zhang tetap saja menolaknya. Sampai akhirnya Swan Zhang menyadari sesuatu. Mereka semua rupanya hanya berpura-pura dan merupakan orang suruhan dari gadis itu. Gadis itu melakukan hal itu rupanya karena dia jatuh cinta kepada Swan Zhang. Dan ingin bersamanya. Namun Swan Zhang menolak gadis itu karena ia berprinsip bahwa seorang pemburu siluman hanya akan mengejar cinta yang tinggi. Entah apa maksudnya tapi ya lanjut. Karena menolak cinta gadis itu Swan Zhang pun kemudian dikurung. Sedangkan di luar sang gadis sedang berdiskusi masalah Swan Zhang bersama para anak buahnya. Dan dia bingung kenapa Swan Zhang menolak cintanya. Kemudian dia curhat kepada adiknya. Dan adiknya menyarankan agar dia berubah menjadi wanita yang lebih feminim agar bisa menarik perhatian Swan Zhang. Kemudian wanita itu pun mendatangi Swan Zhang. Karena wanita itu memakai kertas mantara peniru. Wanita itu malah memukuli Swan Zhang sampai kertasnya lepas dan menempel pada Swan Zhang. Swan Zhang yang ketempelan kertas peniru pun jadi feminim dan secara tak sadar malah menggoda para anak buah wanita itu. Intinya ini tuh film komedi. Dan lucu banget asli. Maaf kalau narasinya kurang tepat. Oke lanjut. Para pengawal yang marah pun akhirnya memukuli Swan Zhang. Setelah kejadian itu tiba-tiba kelompok mereka didatangi oleh si Luman yang menyerang mereka. Lalu mereka pun kabur. Namun si Luman itu menghadangnya dari depan sehingga kereta mereka bertabrakan dengan si Luman babi. Akan tetapi sebelum bertabrakan sang gadis melempar Swan Zhang keluar dari kereta. Agar tidak terluka. Karena pengorbanannya itu Swan Zhang akhirnya jadi sedih. Dan menangisi gadis itu. Sang gadis yang mengetahui hal itu pun jadi senang. Dan merasa kalau Swan Zhang sebenarnya memang mencintainya. Kemudian mereka pun bersiap menghadapi si Luman babi tersebut. Namun karena hadiah menangkap si Luman babi itu sangat besar. Akhirnya banyak pemburu si Luman yang saling berebut mendapatkan si Luman tersebut. Dan mereka malah saling berduel satu sama lain. Kemudian Swan Zhang menasehati mereka agar mereka semua bersatu. Kemudian Swan Zhang berniat melanjutkan perjalanannya menuju gunung lima jari. Sang gadis pun minta ikut. Namun Swan Zhang melarangnya. Dan mengatakan dirinya akan jadi penghalang. Lalu Swan Zhang meminta buku yang diambil oleh gadis itu. Gadis yang marah pun justru malah menyobek buku tersebut dan menghajar Swan Zhang. Swan Zhang pun pergi melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya tiba di gunung lima jari. Dan singkat cerita Swan Zhang berhasil masuk ke dalam gua dan bertemu dengan seseorang yang rupanya adalah Sun Wukong. Swan Zhang pun segera bertanya kepada Sun Wukong tentang bagaimana caranya ia bisa mengalahkan si Luman babi. Kemudian Sun Wukong berniat memberikan sebuah pusaka segel miliknya. Namun Swan Zhang menolaknya. Dan hal ini membuat Sun Wukong marah karena merasa tidak dihargai. Rupanya Sun Wukong hanya berusaha merayu Swan Zhang agar mencabut segel tersebut. Karena ia tidak bisa mencabutnya dan sudah terkurung selama 500 tahun. Dan Swan Zhang akhirnya malah menasehati Sun Wukong agar berubah menjadi lebih baik. Akhirnya Sun Wukong pun memberitahu cara mengalahkan si Luman babi tersebut. Yaitu dengan cara memancingnya menggunakan wanita cantik ke tempat Sun Wukong. Dan tiba-tiba gadis pemburu si Luman datang. Rupanya selama ini ia masih mengikuti Swan Zhang. Dia pun menawarkan bantuan untuk memancing si Luman babi. Kemudian gadis itu pun memancing si Luman babi agar keluar dengan cara menari di bawah pancaran sinar bulan purnama. Kemudian si Luman babi itu pun muncul dan berhasil ditangkap berkat bantuan Sun Wukong. Dan sang gadis pemburu si Luman pun menyegel si Luman babi tersebut. Sang gadis pun kembali mengungkapkan perasaannya kepada Swan Zhang dan lagi-lagi Swan Zhang menolaknya. Akan tetapi Swan Zhang merasa menyesal setelah menolak gadis itu. Dan saat sedang merenung Sun Wukong berhasil memperdaya Swan Zhang untuk melepas segelnya. Dan ternyata selama ini segel yang mengurung Sun Wukong adalah bunga teratai yang terletak di atas gua tersebut. Setelah bebas Sun Wukong segera menghajar Swan Zhang dan mencabuti semua rambutnya. Dan saat Sun Wukong hendak menghabisi Swan Zhang, tiba-tiba semua pemburu si Luman datang dan bersatu. Namun Sun Wukong berhasil mengalahkan mereka semua dan menghabisinya. Kini tinggal Swan Zhang seorang diri. Namun lagi-lagi gadis itu muncul dan menolongnya. Akan tetapi Sun Wukong dengan mudah mengalahkannya. Dan di saat sekarat, sang gadis tetap saja mengungkapkan perasaannya kepada Swan Zhang. Dan kini Swan Zhang pun mengaku kalau dirinya memang mencintai gadis tersebut. Kemudian Sun Wukong menghancurkan gadis tersebut menjadi abu. Tiba-tiba Swan Zhang membacakan sutera Buddha dan membangkitkan Buddha di dalam dirinya. Dan singkat cerita, Sun Wukong pada akhirnya pun dapat dikalahkan. Kini Swan Zhang telah berubah menjadi seorang biksu yang sesungguhnya. Dan dia mendapat tugas dari gurunya untuk mengambil kitab suci ke barat. Dengan ditemani tiga ekor siluman yang telah ia kalakannya. Yaitu siluman ikan, siluman babi, dan Sun Wukong sang siluman kerak. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh rangkuman alur cerita dari sebuah film yang berjudul Journey to the Waste. Yang dirilis pada tahun 2013. Maaf kalau banyak salah-salah kata. Akhir kata terima kasih dan sampai jumpa.